assalamualaikum hi traders welcome back to my channel kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul telur saya terima nikahnya karina bin yustria dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai satu juta rupiah sah sah riu suara tamu undangan memberikan selamat kepada aku dan suamiku pada pagi hari itu Oh iya perkenalkan saya karina yustika orang yang akan menjadi korban pesakitan dalam cerita kali ini hari ini saya dinikahi oleh seorang pria baik bernama Wanto walaupun ini bukan pernikahan pertama yang saya jalani tapi rasa bahagia lebih bersinar di hati saya Bagaimana tidak di tengah status saya sebagai seorang janda beranak satu masih ada pria yang mau menerima keadaan ini dan mau untuk menyayangi menafkahi saya dan anak saya belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan pria alim yang selalu dekat dengan agama begitulah bahwa hati saya mendeskripsikan tentang dia ya setidaknya pikiran itu terus terjaga sebelum saya mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain Mas Wanto sisi yang mengantarkan saya menuju pintu gerbang kesesatan selang seminggu dari pernikahan Mas Wanto harus kembali ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis untuk sementara saya dititipkan di rumah orangtuaku dia berjanji akan menjemput diriku berserta putri sematawayangku Lena di akhir bulan nanti sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti emi sangat instan berawal dari medsos kami berkenalan dan saling tukar nomor Mas Wanto sendiri hanya dua kali menemuiku dan selebihnya hanya berkomunikasi via telepon namun pertemuan kedualah yang meluluh lantahkan hatiku aku seperti tidak dapat menolak kelamarannya dia layak disebut pria karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan keluarga untuk melamarku hanya berserang lima bulan perkenalan itu dan kami memantapkan diri naik ke pelaminan Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu sementara ayahnya sudah berpulang sewaktu di SMP sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku dan adik lelakiku ibundaku sudah lama berpulang sesaat setelah melahirkan adik sematawayangku akhir bulan tiba Mas Wanto datang memenuhi janji dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan baru rasa cintaku kian bertambah semula aku mengira akan tinggal bersama ibu mertua namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernau lokasinya berada di salah satu kota Madia yang menyangga kota Jakarta keadanya cukup asri hanya saja masih tergolong sepi walau sudah banyak rumah yang berada di sana hanya beberapa kepala keluarga yang mendiami sisanya bangunan sepi yang sepertinya hanya sebagai investasi bagi pemiliknya sebagai gambaran saja untuk blok di rumah itu ada 15 rumah lain dan hanya empat rumah yang sudah terisi dengan kata lain 11 rumah masih kosong selain itu ada lima sampai enam rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan hampir sebagian besar bagiannya roboh dan dipenuhi oleh ilalang liar rumah yang kami tempati terdiri dari tiga kamar tidur dua berada di bagian depan sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang cukup aneh karena satu kamar tidur lagi berposisi di sebelah kamar mandi dan dapur kamar itu terlihat penuh misteri dimana bagian pintunya terkunci menggunakan rantai belum lagi posisi pintunya yang menghadap kamar mandi hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding aku sempat menanyakan ke Mas Wanto perihal kamar itu dan dia berkata dulu waktu bangun salah konsep dan akhirnya menjadikan kamar itu sebagai gudang hingga saat ini dari penuturan Mas Wanto aku juga mengetahui bahwasanya rumah itu sudah dari lima tahun lalu dibeli olehnya dan lebih konyol lagi Mas Wanto malah menggodahku dengan menceritakan kisah horor yang sering terjadi di daerah itu aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto yang senang akan rasa takutku dia puas tertawa melihat betapa penakutnya diriku kehidupan kami berjalan mesra selayaknya kehidupan pengantin baru yang lagi hangat-hangatnya Mas Wanto juga memperlakukan Lena seperti anak kandungnya sendiri hingga tiga bulan berlalu bersama dengan hujan deras yang turun basahi daratan di senja yang mulai menyapa jam sudah menunjukkan pukul enam sore namun Mas Wanto belum tiba di rumah seperti biasa ku habiskan aktivitas bagaimana ibu rumah tangga lazimnya selang aku menidurkan Lena di kamar terdengar bunyi benturan benda besi dari arah depan Mas Wanto pulang pikirku saat itu bergegas kuambilkan payung dan kunci gerbang mengingat hujan yang masih turun dengan derasnya langkahku sigap dengan tangan yang sudah menggenggam sebuah payung ku buka pintu depan sontak aku berteriak hei siapa kamu seorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar itu sontak dia menghentikan aktivitasnya dan menatap sinis ke arahku takut wanita itu berniat jahat atau mungkin dia tidak sendiri aku langsung berteriak tolong tolong wanita itu gugup seiring dengan teriakan minta tolong yang terus aku lakukan tatapannya menoleh ke berbagai arah seolah memastikan tidak ada yang memergoki aksinya saat itu samar terdengar ucapannya di tengah suara hujan yang masih menambah horor suasana katanya sembari berlari pergi meninggalkanku darah seakan turun melepaskan seluruh sendi di tubuh tanpa sadar aku merintikan air mata pikiranku buyar kosong hanyut dalam rasa takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa selain hanya berjaga di depan pintu sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto segera pulang ke rumah lama aku menanti Mas Wanto tak kunjung kembali konsentrasi ku terpecah kalau terdengar panggilan memanggil panggilan itu seperti menangis dah udah dimana iya nak bunda di depan jawabku sembari bergegas masuk ke dalam rumah ku gendong lena berusaha menenangkan dirinya yang masih terisak tangis terbangun dari tidurnya lena sendiri saat ini sudah berusia empat tahun kubawa serta dia ke dapur untuk membuatkan susu sesuai keinginannya sebentar ya sayang kataku sembari meletakkan di lantai tepat di sampingku tanganku mulai membuat susu suara gedoran terdengar kencang memaksa untuk mendobrak pintu astagfirullah spontan aku berkata aku lupakan kejadian yang baru ku alami dan aku pun lupa untuk menutup pintu depan siapa di dalam de kata lena sembari menuju ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh mas wanto suara gedoran dari dalam pintu semakin intens dan kasar terdengar entah siapa yang bersembunyi di dalam sana ku genggam sebelah pisau sembari langkahku pelan berjalan menuju arah gedoran itu aku bukanlah manusia yang peka pada kehadiran mereka dan tidak sekalipun pernah mengalami gangguan mistis dan mengerikan seperti ini namun malam itu sesaat setelah kuletakan telapak tanganku menyentuh pintu aku merasa sesuatu yang teramat hitam penuh dengan kekelaman seperti bersemayam di dalam sana kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentelerir peristiwa sinting otakku hanya dapat mengisyaratkan agar aku lari pergi dari sini hanya itu yang terlintas di benakku saat ini badanku bergerak alamiah spontan aku angkat lena kupeluk erat dia sembari berlari keluar rumah hujan lembat yang tak kunjung reda bahkan tak dapat memendung niatku untuk keluar dari rumah ini dan hanya sekejap baju kami sudah basah kuyuk baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar dari pagar rumah dua tangan dengan sigap menangkap tubuhku kamu mau kemana hujan hujana dek kata pria yang tak lain adalah mas wanto tak takut aku takut kataku singkat padanya diambilnya lena dari peluku sembari memegang tanganku dibawanya kami kembali ke dalam rumah itu ku tuturkan kejadian itu kepada mas wanto terutama tentang wanita sinting yang mencoba masuk ke rumah anehnya mas wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu oh dia kesini tadi katanya kepadaku dengan enteng emosiku kian memuncak saat ku katakan tentang gedoran di kamar belakang mas wanto hanya berkata lupa kak kamu itu kecapean aku sempet marahkan sikapnya pertengkaran kecil terjadi tak kalah ku paksa dia untuk memberitahu tentang wanita itu dan kenapa kamar itu dikunci namun bukan jawaban yang ku terima kali pertama ku rasakan sisi lain dari mas wanto dia memarahiku perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak silinya bukan urusanmu kalau kamu masih mau tahu mending kita cerai bentaknya kepadaku rentetan petaka mulai silih berdatangan selang dari kejadian itu hampir setiap hari pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya acap kali juga aku mendengar suara genteng yang berbunyi pernah sekali ku coba memberinikan diri melihat apa yang ada di atas sana ku berdiri di depan rumah sembari menyantari ke arah atap rumah tahayal bulu kuduku naik wajahku memucat kalah cahaya dari senter itu seperti menyorot sosok makhluk besar sedang berdiri di atas sana di lain waktu suara itu tidak hanya seperti orang berjalan tapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyentuh genting suara itu kerap kali terdengar ketika sore hari walau aku tidak memahami dunia klinik namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku bahwasannya adanya suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah merupakan petanda teluh yang sedang dikirimkan seseorang beberapa kali ku sampaikan hal itu secara halus dan sopan kepada mas wanto tapi mas wanto tidak menggubris malah mengatakan aku sudah gila hal ini juga yang membuat hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas hari lepas hari perubahan sikap resis mas wanto untungnya tidak merambat ke lena sekalipun sikapnya dingin padaku namun dia masih memperlukan lena layaknya darah dari giginya sendiri di kisah lainnya aku hampir saja kehilangan lena seminggu lamanya lena mengalami demam yang tak lazim oleh kami mengira lena tergana di bedek karena hanya di waktu malam saja dia mengalami demam kami sudah membawa berobat malah lena sempat dirawat inap lena sempat terlihat membaik pasca kepulangannya dari rumah sakit namun semenjak saat itu lena mulai bertingkah aneh dimana sering kupergoki dia berbicara sendiri dan bila malam tiba dia kembali demam mulutnya mengerang seperti menahan rasa sakit 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 tolongin enak dek sakitnya lena tidak sepenuhnya membawa becana layaknya seorang ayah mas wanto sigap merawat lena malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepada aku dan kami bahu-membahu dalam merawat lena dengan kata lain hubungan kami yang sedang di ujung tanduk dapat berangsur membaik mas wanto yang sebelumnya malas untuk membicarakan hal-hal mistis malah meminta izin padaku untuk membawa lena menemui salah seorang ustad di daerah itu malam itu juga kami membawa lena menjumpai ustad itu sebut saja namanya malik mas wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai ustad malik secara detail termasuk hal-hal ganjil yang terjadi kepada kami lama menanti mas wanto akhirnya keluar bersama ustad malik aku yang sedari tadi khawatir akan keadaan lena langsung melayakan pertanyaan ke mas wanto lena bagaimana mas? mas wanto mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia atau kepada ustad malik mereka duduk di tempat yang berbeda saat itu sudah tengah malam dan aku pun sudah ditinggal oleh bu Marni dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan kulihat mereka serius berbicara ustad malik tampak memberikan hujangan tak lama berselang ustad malik berdiri dan masuk ke dalam rumah kesempatan itu langsung kugunakan untuk memprodol mas wanto dengan pertanyaan yang sama mas wanto hanya berkata singkat nanti ku jelaskan di rumah ustad malik kembali keluar dengan membawakan sebotol air dia berikannya botol itu ke mas wanto dan setelah menerima botol itu mas wanto pun berpamitan pulang loh lena bagaimana? tanyaku kepada mereka biar lena istirahat disini besok kalian jemput dia kata ustad malik menjawab pertanyaanku dek nanti malam kamu kemas ke puluhan kita ya besok mas antar kamu dan lena pulang dulu ke rumah bapak kata mas wanto kepada aku lebih jauh dia melanjutkan perkataannya kamu gak usah banyak tanya dulu nanti kalau akar masalahnya sudah selesai mas janji pasti akan jemput kalian sesampainya di rumah aku tak mau berdebat dan hanya menuruti apa yang sudah diamanahkan mas wanto ku ambil beberapa potong baju dan mulai menatanya di atas yang akan kami bawa pulang tak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu terlebih mas wanto langsung terkapar di ranjang raut lelah terpampang di wajahnya ku cium keninnya terima kasih untuk semua ya mas kataku padanya tepat di jam 8 pagi kami sudah menyantroni rumah ustad malik tanpa banyak berbahasa basi kami langsung bolena dan berpamitan kepada beliau mas wanto terus serta mengantarkan kami kembali selama di perjalanan dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi teluh katanya padaku dituturkannya apa yang disampaikan ustad malik bahwasannya saat ini ada orang yang tidak suka dengan kami dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami aku syok mendengar penjelasannya mas wanto sempat ku tanya apa wanita sinting itu ada hubungannya dengan semua ini mas wanto tampak diam tidak baik berperasangka buruk mas wanto mengatakan wanita itu memiliki kelainan alias orang gila dan merupakan warga sekitar kampung cukup aneh sih mendengar penuturan mas wanto belum lagi saat aku menanya soal kamar dan kejadian yang ku alami hanya gudang biasa tidak ada apa-apa dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan di hal kejadian mistis yang kamu alami walau alam hanya Tuhan yang maha mengetahui katanya kembali melanjutkan percakapan kami matahari yang bersinar mundur terganti pekatnya malam kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan di bangku belakang kulihat Lena tidur pulas dia tampak baikan tak terdengar lagi suara mengerang kesakitan dari mulutnya seperti beberapa hari lalu bahasan seputar permasalahan klinik yang sudah tidak dapat kami cerna dengan akal sehat pelahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah mas wanto tentang kehidupan kami menjelang subuh kami sampai di rumah kehadiran kami yang tiba-tiba membuat bapak dan adikku kaget belum lagi tradisi masyarakat kampung bila ada yang kembali maka warga lain juga akan datang bertamu seperti saat itu beberapa warga yang masih terjaga di pas ronda datang ke rumah menyalami kami dan menanyakan prihal kepulangan kami yang dadakan mas wanto menjawab singkat surprise pak jawabnya kepada ayah anda dan beberapa warga yang ada di sana aku tidak menyalahkan mas wanto mungkin dalam hatinya tidak mau permasalahan ini menjadi besar yang mungkin bisa menjadi air bagi keluarga kecil kami mas wanto hanya dua hari menginap di rumah perkataannya seolah membuat aku dejavu dia berjanji akan kembali menjemput kami tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan setelah semua normal nanti mas jemput ya katanya padaku malam sebelum mas wanto berencana pulang keganjilan serta firasa tidak menyenangkan hadir dalam pikiranku bagaimana tidak sedari maghrib menjelang wajahnya terlihat pucat dia seperti linglung matanya jelalatan menilik ke berbagai arah keringat dingin mengucur di dahinya kamu kenapa mas? sempatku bertanya eh tidak apa-apa dek jawabnya seperti orang yang tidak fokus sebotol air pemberian ustad malik diberikan mas wanto kepada aku sebelum kepulangannya di pagi itu kalau Lena kampuh lagi minumkan air ini ya dek ingat kalau penyakitnya kampuh saja pesannya kepadaku berat bagiku melepas kepergiannya apalagi mengingat akar permasalahan ini baru memasuki babak baru sebentar ku peluk dia mencoba menenangkan hatiku jaga diri ya mas kataku kepadanya beberapa hari berselang keadaan berlangsung baik Lena tidak lagi memunculkan gelagat aneh komunikasiku dengan mas wanto pun berjalan lancar keadaan rumah berangsur kondusif ustad malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat dimana begitu ditanam benda berbentuk seperti boneka terbungkus kain putih terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian yang disematkan dengan tanah dan tetesan darah begitulah penuturan mas wanto kepada aku malah mas wanto juga mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun 1-2 minggu ke depan ketika kerjaannya lenggang baru seminggu informasi itu keterima kabar baik seketika berubah drastis tiga hari lamanya aku los kontek dengan mas wanto nomornya mati dan tidak ada kabar sama sekali terlihat tidak sopan kuberanikan diri menghubungi ibu mertua guna mendapatkan kabar mas wanto firasatku semakin tidak karuan kalau ku dengar bahwasannya mas wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau berat hati ku titipkan lena ke ayah kandungnya mengingat dirumah hanya ada bapak yang harus bekerja sementara adikku masih bersekolah keputusan yang berat yang di kemudian hari nanti menjadi penyesalan terberat di hidupku bermodalkan uang seadanya aku nekat kembali ke Jakarta guna mencari tahu apa yang terjadi dengan mas wanto jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan tepat bilang mana aku tidak kembali ke Jakarta mungkin mas wanto hanya tinggal kenangan ku dapati mas wanto tergeletak lemah di salah satu kamar tubuhnya kering dengan wajah pucat dia tergulai lemas tak berdaya pelipis matanya tampak menghitam belum lagi sekujur tubuhnya memar berwarna biru lebam di bagian bawah pahannya basah terciprat kotoran yang mulai mengering bahkan kotoran itu tercecer hampir di seluruh bagian bawah kasur bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di dalam kamar itu aku menangis melihat kondisi mas wanto kamu kenapa mas? kataku sambil memegang tangannya mas wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu menjawab pertanyaanku namun air mata juga tertiba mengalir dari matanya seolah menyadari kehadiranku saat itu juga aku berlari pergi menuju ke rumah beberapa tetangga memohon pada mereka untuk membantuku bergegas membawa mas wanto menuju rumah sakit setibanya kami di rumah sakit mas wanto langsung mendapatkan penanganan khusus dia dirawat di kamar ICU buntu itulah hal yang ku alami aku tidak tahu harus berbuat apa hanya ibu mertua yang dapat ku harapkan menjadi tempat ku berbagi kesedihan saat ini sehari suntu ku jaga mas wanto ku pijit kaki, tangannya dan berbicara apa saja yang ku bisa berharap hal kecil itu dapat direspon oleh mas wanto dan memberikan semangat kepadanya untuk sembuh keesokan paginya ibu mertua ku baru tiba di rumah sakit kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kontrol dokter yang menangani mas wanto dokter itu menginformasikan hasil lab dan rongsen dari mas wanto transient is semi-attack lebih dikenal dengan istilah struk begitulah vonis yang dijatuhkan padanya bu, suami ibu terkena struk ringan dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan terang dokter itu secara detail kepada kami tak ayal penjelasan itu hanya kami balas dengan isak tangis yang alami menetes ku coba tegar menenangkan ibu mertua yang sepertinya tidak dapat membendung perasaannya lagi ku peluk dia sabar bu, mas wanto pasti sembuh kataku menenangkan walau sebenarnya aku jauh lebih terpukul sekitar jam 11 kurang aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua rencananya aku akan pulang sebentar ke rumah ke tempat yang mungkin menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada berada sendiri di rumah terkutuk itu sungguh sangat tidak menyenangkan belum lama aku masuk ke dalam suara gedoran sudah menyapa dari bagian dapur belum lagi aroma busuk yang berasal dari dalam kamar dimana kasur itu pun masih berceceran kotoran yang sudah dihinggapi oleh lalat dan serangga lain apadaya aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah belum lagi persediaan baju mas wanto memang sudah habis kubuang jauh rasa takut itu dan memulai pengabdian menjadi istri yang baik hari mulai sore dan aku masih bertahan beragam pekerjaan masih menumpuk seolah menunggu untuk dieksekusi ekstra kukerahkan tenaga dengan harapan sebelum senja aku sudah menyelesaikan semua tugas dan bisa bergegas kembali ke rumah sakit rencana awal yang kurancang kenyataan berbanding terbalik dengan realita aku seperti tersihir larut pada aktivitas setelah menyelesaikan masakan yang nanti akan kami makan di rumah sakit mataku melilik singkat ke jam dinding yang telah berada di angka 6 seketika itu juga nyali besar yang entah dari mana datangnya kini hilang terlambat mengkhianati diriku tertiba aku merinding bahkan sebelum rumah itu kembali terbangun untuk menakuti rasanya belum sampai semenit rasa takut ini muncul rawungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar itu pintu itu juga sudah diketar terlihat jelas pegangan pintu itu naik turun seakan ada orang yang ingin memaksa membukanya baru saja ku balikan badan bersiap mengambil ancang-ancang kabur langkahku malah mundur dan membuatku jatuh terpingkal hari itu hari pertama mataku menyaksikan langsung sosok putih terbalut kain kafan yang teramat jorok wajahnya hitam dipenuhi borok dan nanah pocong teriaku tenang, tenang Rin kataku dalam hati mencoba melawan rasa takut bau teramat busuk kental tercium dari sosok itu mata kami lama selalu beradu pandang bukan karena keberanian tubuhku seakan kaku bahkan lisan air suci yang ku ucapkan seperti tersangkut di tenggorokan dan tak mampu keluar dari mulut ini belum juga sosok pocong musnah dari hadapanku kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leher entah siapa sosok yang ada di sana tangan itu merambat pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkramannya nafasku terengah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu sosok itu menimpelkan kepalanya tepat di telingaku sembari tertau bahagia atas rasa sakit yang kurasakan sayuk dia berbisik kepadaku kamu harus mati suara azan isa mulai berkumandang seketika itu juga kedua sosok goib itu musnah astagfirullah astagfirullah disanku tak berhenti mengucap aku berterima kasih atas perlindungan yang masih diberikan kepadaku sesegeraku berdiri mengambil pelengkapan yang akan ku bawa ke rumah sakit langkahku sigap mematikan semua listrik dan langsung mengunci rumah sambil menunggu ojek online yang telah ku pesan sengaja aku menyambangi salah satu tetangga dengan alasan menitipkan kunci padahal jujur aku sudah tidak memiliki keberanian walau hanya berdiri di depan gerbang rumah itu 10 menit berselang ojek pesananku telah datang dan kami langsung menuju ke rumah sakit sebelum keluar dari komplek menuju ke arah jalan raya pandanganku tidak sengaja menatap sosok seorang wanita dia berdiri pas di samping gapula komplek bulu kuduku merinding saat itu aku baru sadar sosok wanita itu ternyata merupakan perempuan sinting yang dulu pernah menggedor gerbang rumahku sekilas kulihat dia tersenyum padaku dan tatapan matanya tajam mengikuti arah lajur kendaraan kami tatapan yang penuh dengan dendam itulah yang kurasa saat menatap matanya suara langka megema di sepanjang malam seorang wanita berjalan menelusuri lorong panjang yang akan mengantarkannya ke bangsal tempat bagi mereka, para penginap mata tajam menatap lurus ke ujung lorong itu tangannya terlihat penuh menenteng beberapa tas dia berjalan agak sedikit berlari melangkah cepat menelusuri lorong yang sedari tadi ingin menelannya dengan kesesatan sesaat berlaru dia merasa tenang karena sudah berada di depan pintu tempat dimana suaminya sedang rawat Assalamualaikum kata wanita yang bernama Karina itu masuk ke dalam ruangan maaf bu, aku telat kataku kepada ibu mertua yang masih setia menemani mas Wanto disana kamu ngapain aja, kok lama, ibu jadi khawatir balasnya raut wajah wanita tua itu sungguh memelas terlihat lelah enggan ku ceritakan apa yang terjadi hari ini mengingat kondisi mas Wanto yang belum membaik tak inginku menambah beban pikiran diantara kami pada malam ini bersihin rumah bu, sama buatin makanan ku gelar tikar kecil dan langsung ku sejikan masakan yang telah ku siapkan ibu makan dulu ya terus istirahat biar saya saja yang jaga mas Wanto tiada bantahan ibu terlihat lahap memakan masakanku tak lama berselang ibu mertuaku terlihat sudah tertidur hanya beralaskan tikar tipis ruangan ini bukan ruangan VIP ada dua kasur lain yang menganggur sempat ku meminta agar beliau tidur di salah satu kasur itu namun ditolak olehnya sejenak aku memijatin mas Wanto sembari membacakan doa dan tak berselang lama mataku pun sudah tidak dapat menahan rasa kantuk belum lagi rasa nyeri masih terasa di leherku ada bekas biru memar menjadi saksi pelakuan jahannan yang tadi sore ku alami karena tidak enak dengan ibu ku urungkan niat untuk tidur di ranjang kosong yang ada ku gelartika di samping beliau dan tulus serta tidur disitu bayangan sosok kejadian sore hari kembali hadir saat aku mulai merebahkan badan bak dong yang pengantar tidur aku bergidik saat mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri belum lagi sosok biadab yang berusaha membunuhku ku ingat juga saat aku berlari di lorong rumah sakit ini aku merasa mereka mengikutiku seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerak geriku dan dalam fata morgana itu juga mataku mulai tertutup terasa lelahkan semua ini samar suara ketukan pintu membangunkanku dari tidur ketukan itu kembali berbunyi ku buka mata dari tidur singkat yang baru ku jalani aku tidak langsung berdiri ke arah pintu rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa untuk beranjak ke arah suara baru juga aku mau berdiri ibu mertua menangkap cepat tanganku dia menatapku dengan serius ibu juga dengar katanya sembari menarik dan meyakinkan aku agar kembali dalam posisi tidur lebih baik kita biarkan suara itu bungkasnya lagi cukup lama aku terdiam bingung akan perkataan ibu sebelum aku menyadari bahwasannya sesuatu yang konyol ketika ada orang yang berkundung di tengah malam hari sekalipun itu petugas medis tentunya akan dia masuk cukup dengan satu sampai dua kali ketukan suara langkah pelan berjalan ke arah kami diiringi tarikan nafas satu-satu seperti orang yang teramat sesak mataku sedikit menoleh ke sumber suara samar bayang sosok itu sudah berdiri di tengah posisiku dan ranjang mas wanto bayangannya terlihat besar menutupi tubuh kami yang berada di lantai dari dingin kulihat bentuk wujudnya yang tidak lazim kakinya lurus menyatu dengan bagian badan layaknya manusia seketika jemari ibu terasa kenceng mau megang tanganku seperti memberitahu dia lebih memahami sosok apa yang bertamu malam itu tangannya basah dan sangat dingin pagi hari dan kami terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman belum juga aku sempat menghirup udara pagi ibu sudah menyodorkan berjuta pertanyaan padaku melihat cerita aku menjelaskan segala kejadian mistis yang menimpa rumah tangga kami ku mulai dari keganjilan yang ada di rumah itu sakitnya Lena dan Ustadz Malik benar kenapa aku sangat lupa Ustadz Malik bu kataku spontan yang membuat wajah beliau semakin heran ku bongkar tas yang ku bawa tak ku heraukan pertanyaan ibu yang masih terlihat bingung tanganku sibuk mencari hp mas wanto ku charger hp itu jemari ku langsung menekan tombol on saat itu juga aku mencari nama Ustadz Malik di kontak hp mas wanto ku telepon beliau dan memohon kesediaannya agar dapat berkunjung melihat keadaan mas wanto semenjak kejadian biadab yang kami alami jujur aku tidak yakin penyakit mas wanto alamiah terjadi aku berpikir dia terkena teluh Alhamdulillah Ustadz Malik studi untuk menjemuk mas wanto dan dia berjanji akan sesegera mungkin berkunjung selang urusanku dengan Ustadz Malik selesai selang urusanku dengan Ustadz Malik selesai aku kembali melanjutkan cerita kepada ibu dan menjelaskan segalanya termasuk kepulangan kami ke kampung halamanku ibu hanya bisa menggalangkan kepala seolah sedikit ragu dengan apa yang ku jelaskan malah dia mewanti agar kami tidak percaya dengan dukun dan sebagainya menjelang sore ibu berpangin pulang selain memang dia belum mengganti baju sedari kemarin ibu mertua juga harus membuat dan mengantarkan jamu pesanan bedagang jamu merupakan mata pencarian beliau semenjak ditinggal oleh suami tercinta dan dengan cara itu juga dia membesarkan mas wanto seorang diri di sisi lain belum ada tanda kehadiran Ustadz Malik akan datang sempat ku kirimkan foto keadaan mas wanto berharap keibaannya namun hingga maghrib tidak ada balasan lanjutan yang ku terima aku berwudu bergegas menunaikan kewajiban pada sang pencipta usuku berdoa memohon ampun dan pertolongan padanya seketika itu juga Allah mengirimkan pertolongan tidak lama dari sujudku usai Ustadz Malik tiba di sana tidak banyak dia berbicara padaku hanya sekedar salam dan meminta izin untuk melihat mas wanto Ustadz Malik berdoa membacakan ayat-ayat suci dia mengusap kaki mas wanto tangannya seolah menangkap sesuatu mas wanto mengerang hebat bulunya mengganjang bergerak sempurna berontak darah segar termuntah dari mulutnya astagfirullah ini sudah sangat keterlaluan tujuan memang ingin menghabisi kalian kata Ustadz Malik melihat bagaimana tubuh mas wanto merespon pengobatan yang dilakukannya Ustadz Malik melanjutkan pengobatannya diambilnya botol kecil yang ada di sakunya botol itu berisi minyak dituangkan minyak itu sembari mulutnya masih terus berdoa telahan dia mengusap tubuh mas wanto dari ujung kaki hingga ujung kepala mas wanto lagi-lagi hal di luar nalar terpaksa kulihat tubuh mas wanto mengeluarkan asap setiap tangan Ustadz Malik mulai memijat tubuhnya baju putih Ustadz Malik tampak tenoda dengan sedikit darah yang menetes dari telapak tangannya bantal yang digunakan mas wanto pun tidak lagi berwarna putih mulutnya terus memuntahkan darah darah merah kehitaman yang sangat amis dan busuk dan baru ku sadari tangan Ustadz Malik seperti mengangkat benda-benda tajam yang membuat telapak tangannya berdarah setiap paku dan jarum yang berhasil ditarik Ustadz Malik keluar dari tubuh mas wanto maka mas wanto pasti menguntahkan cairan hitam hampir 20 menit Ustadz Malik melakukannya sebelum akhirnya dia berhenti cukup untuk hari ini dia tidak akan sanggup bila semua diselesaikan diambilnya kain putih diletakannya paku dan jarum itu mungkin lebih dari 20 pasang benda itu ditanam pada tubuhnya Ustadz Malik terlihat kaku bila harus berkomunikasi berdua dengan wanita sesaat setelah selesai tidak banyak ujangan yang memberikannya dia hanya berkata tolong dibersihkan dia akan baik-baik saja serah dia pergi meninggalkan kami langsung kupanggil suster yang berjaga malam itu dengan meminta bantuan ya kuganti baju dan spray yang penuh dengan muntahan darah mas wanto ada pertanyaan dari suster itu akan apa yang terjadi aku tidak dapat berkata apa-apa selain mencoba meyakinkannya bahwa semua baik adanya singkat cerita keesokan harinya mas wanto sudah dapat berbicara bahkan secara ajaib dia sudah bisa duduk sendiri walau kondisinya masih sangat lemah Ustadz Malik pun kembali datang pada saat itu beliau datang dengan membawakan kami oleh-oleh batang daun kelor tidak banyak yang ku ketahui karena Ustadz Malik meminta aku dan ibu untuk meninggalkan mereka berdua obrolan itu hanya empat mata dan berlangsung singkat namun aku tidak peduli apa yang dibahas mereka melihat mas wanto sudah mulai sembuh lebih dari cukup untuk diriku setelah delapan hari lamanya menginap di sana mas wanto akhirnya diperbolehkan pulang harapan semua sudah berakhir ternyata hanya ada di angan kepulangan kami pada saat itu nyatanya menjadi babak terakhir dimana akulah yang akan menjadi pesakitannya berawal dari keisinganku akan isi yang ada di hp mas wanto tabir kegelapan itu perlahan memberikan jawaban atas segala kekonyolan yang terjadi wanita yang dikatakannya gila itu merupakan wanita yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai istri sah mas wanto dan lebih menyakitkan hatiku lagi sewaktu Ustadz Malik berkunjung untuk melakukan pembersihan di rumah itu terutama berada di kamar tertutup itu yang dimana di dalam kamar itu bersih foto pakaian dan lain dari wanita yang akhirnya aku ketahui bernama Wijayanti tubuhku lebih merinding melihat foto-foto kemesraan mereka dibanding pembakaran jimat yang didapat Ustadz Malik dari dalam kamar itu aku menangis memikirkan bagaimana bisa pria yang sebenarnya sudah tahu akan hal aneh itu tapi membiarkan aku dan anakku dalam bahaya apalagi dia masih mencintai wanita itu hingga dia membiarkan wanita itu menyakiti kami belum lagi aku juga merasa hina dengan diriku sendiri aku memang janda tapi aku bukan pelakor haram bagiku menerima dirinya bila sedari awal ku ketahui dia masih memiliki istri detik itu juga ku kemas barangku walau mulut manisnya tak henti memohon maaf namun hatiku sempat terkunci gak terpujuk walau omongan busuknya malam itu juga aku pulang dengan hati yang sangat hancur kepulangan ke rumah untuk kali kedua tanpa ditemani waswanto sudah pasti membuatku menjadi buah bibir warga disana banyak kabar burung ku dengar perihal desas-desus cerita miring yang mengarah tajam kepadaku sudah pasti sebagai manusia biasa ada batasan dalam kesabaranku kabar miring yang semula tidak ku gubris sudah tidak dapat untuk ku tolerir bagaimana tidak aku yang berniat belanja ke salah satu warung harus mendengar pedasnya umongan tentang diriku mereka tidak lagi berbicara di belakang tanpa ada rasa tidak enak terhadapku salah satu wanita yang ada disana sebut saja bu Eni mati pertikaian berdarah itu dia menanyakan langsung perihal kabar sampah mengenai rumah tanggaku tapi dengan nada bicara yang bisa dikatakan mengfonis bukan menanya kamu dicerahirin sementara wanita lain yang ada disana bukannya bersimpati atas kelakuan Bu Eni mereka malah kompak menghakimiku saat itu iya seluruh berapa hari mana suamimu beneran cerai kata wanita lain yang ada disana kurungkan niatku belanja disana aku berbalik arah dan pergi meninggalkan mereka tapi Bu Eni malah membuat aku semakin jengkel yee malah pergi bukannya dijawab suruhnya kembali saat itu pula otakku seperti penuh dengan darah terasa mendidih aku seperti kehilangan kontrol aku berjalan ke arahnya ku tetap wajahnya yang sangat mengesalkan itu wanita lain seperti sudah menyadari kemarahanku dan berusaha menenangkan diriku ibu mau tahu soal apa teriaku di depan matanya kali ini dia terlihat gugup namun masih saja wanita sampah itu mengatakan hal yang sama belum sampai dia berhenti bicara tanganku spontan meraih botol beling dan menghantamkan tepat di kepalanya ibu Eni ambruk darah bercucur hebat dari kepalanya entah setan apa yang merogoh jiwa saat itu aku merasa bahwa jiwaku telah mati walau tubuh ini masih hidup melihat yang terkapan meringis kesakitan bukannya membuat aku sadar malah sekali lagi ku hantamkan beling itu kepadanya alhasil buah petaka dari peristiwa itu bukan hanya menjadi beban diriku semata keadaan sempat heboh saat warna berbondong datang ke rumah meminta klarifikasi kepada keluargaku beruntung aku masih memiliki pria yang selalu ada dan menjagaku sepenuh hati bapak dan adikku iya hanya mereka berdua yang benar tulus membela malah bapak sempat mengacungkan parang ketika ada beberapa warga yang memprovokasi agar masalah ini diproses ke kantor polisi singkat cerita aku akhirnya harus mendekam beberapa hari di bilik dinginnya jeruji besi dan saat itu juga ada celah untuk mas wanto kembali meluluhkan hatiku mas wanto datang mbak pahlawan dia menjamin diriku dia juga yang bernegosiasi ke rumah bu Eni agar mencabut laporannya dan yang paling penting kehadirannya seolah menyelamatkan wajah keluargaku serta membantah omongan miring yang beredar selama ini bapak hanya bisa mengelus dada mendengar kejujuran dari mulutku meski kecewa dengan kelakuan mas wanto namun tetap dia memberikan maaf dengan syarat mas wanto harus segera mengurus surat cerainya selain itu aku juga belum diperbolehkan pulang ke Jakarta bersama mas wanto sebelum semua terselesaikan dan berjanji secepat mungkin merealisasikan permintaan bapak di sisi lain semua peristiwa itu juga ku ceritakan kepada mantan suamiku dan setelah berkonsultasi dengan bapak walau beratah hati aku menitipkan lena lebih lama dari yang ku perkirakan ada benarnya pikirku seandainya peceraian itu pun cepat terjadi tapi tidak ada jaminan wanita gila itu akan berhenti meneror kehidupan kami tidak sampai sebulan mas wanto sudah kembali menemuiku walau belum resmi bercerai setidaknya dia sudah menunjukkan keseriusannya dibawahnya tanda bukti surat berisikan permohonan cerai yang saat itu sudah masuk ke dalam proses pengadilan agama aku senang akan keseriusannya menata kembali kehidupan kami hal itu juga yang membuatku mohon kepada bapak agar diberikan izin ikut kembali ke Jakarta bersama mas wanto awalnya bapak tidak setuju dengan permintaan itu tapi karena sedikit paksa dariku mau tidak mau beliau tetap memberikan izin tapi tidak dengan lena biar lena tetap dengan bapaknya sampai semua selesai seru bapak kepada kami kehidupan rumah tangga kami kembali hangat butiran cinta tumbuh subur berbalu tali kasih yang dibangun oleh ikatan yang dinamakan kepercayaan kisah horror berganti dengan cerita kolor layaknya pasangan baru yang lagi kasmaran karena belakang sudah kosong dari info mas wanto barang yang ada di ruangan itu sudah diberikan kembali kepada yang empunyanya oke trader sekian untuk cerita kali ini jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe ya stay safe dan jangan lupa bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati